Usai kurang lebih 5 tahun hidup sendiri setelah berpisah dengan mantan istrinya pada 2012 silam, Egy John akhirnya kemarin resmi menikahi seorang wanita yang diketahui bernama Kamilia Yasmin atau yang akrab di Sapa Mia. Dengan suasana pernikahan yang digelar secara sederhana, Egy pun resmi mempersunting wanita yang baru dikenalnya selama 3 bulan tersebut. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya, Kamilia Yasmin, kepadamu dengan mas kawin, cincin mas 10 gram di bayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Kamilia Yasmin di pusko utama dan cincin 1110 gram di bayar tunai. Senang tapi juga haru juga melihat ternyata bisa sampai sini gitu, gak nyangka aja. Kalau tadi mas kawinnya cincin emas 10 gram 24 karat, kalau kenapa aku kasih cincin mahar cincin murni, emas murni 24 karat tuh mungkin simbol dari aku kalau cinta saya murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gak pacaran, cuman memang istilahnya ta'aruf lah gitu, istilahnya ta'aruf. Awal pertemuan sama-sama ngaji dengan guru yang sama gitu, awalnya ngaji dengan guru yang sama, kemudian yaudah satu pengajian, kemudian satu manhaj juga, alhamdulillah. Dan juga tiba-tiba yaudah mungkin memang udah jodoh aku juga, jadi yaudah gitu, langsung. Gak terlalu lama sih, kurang lebih sekitar 3 bulan, bulan Maret, kalau gak salah Maret, aku menjuni, Juli. Di tengah suasana bahagia pernikahannya, di saat bersamaan Egy pun mengumumkan berita yang cukup mengejutkan, di mana seusai menikah Egy mengaku akan meninggalkan dunia entertainment. Insya Allah mudah-mudahan aku bisa ninggalin pelan-pelan masalah, apa, ninggalin benar-benar dunia showbiz atau dunia entertain yang memang aku udah keputusan aku memang seperti itu juga. Jadi mungkin berniaga, jualan gitu, aku lebih suka. Enggak sih, itu keputusan saya sendiri dan memang saya tuh senangnya jualan sebenarnya gitu. Sebenarnya Egy sekarang panggutannya kan Rasulullah, jadi sebaik-baiknya pekerjaan tuh berdagang. Iya berdagang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.